Untuk memastikan kesiapan semua komponen dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer atau UNBK, baik dari ketersediaan jaringan komputer, internet maupun user dalam hal ini para siswa, SMP Negeri 2 Lumpuk Linggau menggelar simulasi UNBK. Simulasi yang digelar secara mandiri di sekolah ini berlangsung di ruang multimedia, sebanyak 425 murid mengikuti simulasi tersebut. Operator sekolah Ahmad Farizal mengatakan, simulasi digelar selama dua hari mulai dari 14 hingga 15 Februari 2018 dan terbagi menjadi tiga session dalam satu harinya. Setidaknya ada 80 unit komputer yang terbagi menjadi tiga gelas. Jumlah komputer tersebut menurut Rizal masih kurang sebab jumlah siswa yang mencapai 400 lebih. Setidaknya dibutuhkan 150 unit komputer untuk para siswa. Meski tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan simulasi, namun para siswa hanya diberikan waktu selama 1 jam atau 60 menit untuk mengikuti uji coba pelaksanaan UNBK. Sebab jika harus mentaati aturan, siswa diwajibkan mengikuti simulasi selama 2 jam. Tidak langsung, tapi itu masih tidak ada kendala lah itu. Bisa dikatoi, aman. Kalau siswa yang ikut simulasi ada berapa nih Pak? Kalau siswa 4, 25. Tapi tidak bisa mas-masa, karena kan kemungkinan masih belum cukup. Yang ada 80 dibutuhkan 150. Setelah butuh 70 lagi belum kelasan. Itu dari situ kita bagi berapa session Pak? Tiga session, kalau satuan mainnya tiga sesi, 47, 47, 48. Jadi kan jumlahnya 1, 42. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.